Oke lo teman-teman ini video singkat Jadi kita langsung aja video singkat Kita Jadi saya mau ngasih tau teman-teman Biasanya ini cara kami untuk Kalau lagi live Jadi ini kita lagi live Ini udah tercata Jadi ini kita dapet job di Di SMP Kita dapet job Nah ini cara kita untuk nata ya Yang biasa kita pake untuk live Mau dangdutan Mau Apa ya Intinya mau apa aja lah Mau dangdutan Mau 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 acara kayak Semacam Apa itu Orkesan kayak gitu Nah rata-rata itu Pemasangnya seperti ini Kalau saya ya ini versinya Dash Pro Jadi kalau Mau ditiru silahkan Enggak ditiru atau teman-teman punya cara lain Silahkan tulis di kolom komentar Oke Jadi kayak gini ya Oke yang pertama Kalau masalah ACC Aksesoris Nah itu bebas Mau pake apa aja Teman-teman punyanya apa Nah yang jelas Pasti harus ada mixer Nah pasti harus ada mixer Nah ini untuk mixernya kita pake Ini Yang saya punya ya ini GT Lab G16 Yang seri 3 Bedanya yang seri 3 itu yang disini ya Ini Kalau yang seri 2 itu Untuk jacknya ini Belum jack 3 in 1 Kalau yang seri 3 udah 3 in 1 Terus kalau yang seri 3 ada kompresornya Kalau yang seri 2 Seri 1 Belum ada kompresornya Oke lanjut Disini Seperti biasa Ini ada set fill Nah Ada set fill kanan dan kiri Kemudian ada untuk vokal Di depan Dan untuk FOH nya ada disana ya Gak keliatan ya teman-teman ya Disana Ini videonya singkat aja Jadi Nanti Besok Ah besok pagi mungkin Saya akan jelaskan lagi Kita akan Buat videonya yang Lebih jelas Ininya ini Videonya singkat Jadi untuk set fill nya Seperti biasa Kayak gini Ini bukan Ini belum diganti ya Harusnya diganti dulu Terus ada vokalan Jadi ini semuanya emang Full Enggak ada yang Build up ya teman-teman ya Ini semuanya Apa Bikinan sendiri semua Untuk Untuk FOH nya ada disini nanti Jadi nanti disini Di lapangannya sini Nanti Kayak Apa ya Ada Nanti ada kursi banyak disini Nah ini untuk FOH nya Gak keliatan ya Coba Nah Aduh Gak keliatan ya Ini baterai saya udah mau habis Nah Ini yang atas pake 3 midlan 10 in dan 12 in Single Terus ada low Low nya pake 15 in disitu Kemudian sub nya pake box planar Yang baru Yang udah Saya bikin ya Udah ada videonya Disini Nah Intinya kita Ini kan Kayak ya bah Setting 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 Acara lah Nah Sudah Ini saya tunjukin aja Kemudian saya mau nunjukin langsung ya Ini bisa dilihat disini ya temen temen ya Ini mixernya Jadi Untuk pengaturannya Nah disini Temen temen bisa lihat disini ya Ini ada Out Out mixer Out mixer RL RL ya kan RL Kemudian disini Saya pergunakan AUX 1 dan AUX 2 Minimal ada AUX 1 dan 2 lah temen temen Nah minimal ada kayak gitu Ya Kalau untuk acara seperti ini Biar lebih mudah mengatasi atau mengaturnya Itu minimal Seperti ini Jadi untuk Ini Out mixer 1 RL R atau L Nah ini bisa temen temen pergunakan untuk Pembuangan atau FOH Jadi untuk mengatur FOH nanti Outnya dari sini Ya Jadi Misalnya FOH nya ada 2 Ada 2 sayap L untuk yang sayap kiri R untuk yang sayap kanan Kalau misalnya ada Cuma 1 sayap Ya terserah temen temen Mau pilih yang mana Mau R boleh L juga boleh Kemudian Nah ini AUX 1 Nah untuk AUX 1 Kita untuk menghandle ini Set fill Yang ada di samping kanan kiri Nah Ya Ada set fill kanan kiri Ini outnya dari Set fill Kemudian untuk Disini saya AUX 2 Saya pergunakan untuk Mengatur yang Vokal Vokal di depan floor ya Temen temen ya Nah jadi Cara gampangnya seperti itu Nah kemudian Untuk bagian ACC nya Seperti ini Nah ini Agak sedikit kurang jelas ya Untuk ACC ya Ini yang saya punya Seperti ini Ini masih manual Masih menggunakan analog Belum yang digital Atau pakai di LMS Yang jelas untuk pengaturannya itu Terserah temen temen Yang penting Temen temen bisa mengaturannya Seperti ini Ya Dibagi untuk RL untuk FOH AUX 1 untuk set fill Ya Untuk kanan kiri Kemudian untuk floor nya Kita masukkan di Bisa di AUX 2 Atau AUX 3 AUX 4 Terserah temen temen Yang jelas Harus ada AUX nya Oke Jadi kalau ada mixer yang AUX nya cuma 1 Gitu Ya Akan lebih susah Temen temen Untuk mengaturnya Kalau yang AUX nya minimal Ada 4 Kayak gini tuh Lebih mudah Nah Jadi seperti ini Kita sudah siapkan Misalnya Disini ya Nih saya Putar musik Ini Anggaplah Anggaplah disini Ini untuk input nya ya Anggaplah disini adalah input Misalnya kita mau pakai Mau di inputin Kayak semacam Gitar Atau apa Atau kendang Atau piano Seperti itu Nah Sekarang seperti ini ya Temen temen ya Nah Nah Seperti ini Jadi Kenapa Harus Untuk Set fill nya Ini kita lewatkan AUX Jadi Kalau kita lewatkan AUX Seperti ini ya Kita naikkan volume divider AUX Disini ada master nya AUX 1 disini ya Sudah saya putar disini Nah Sekarang kita nyalakan AUX nya Ini FOH nya Gak bunyi ya Temen temen ya FOH nya gak bunyi Jadi kita bisa mengatur Suaranya Secara Individual Nah Seperti ini Kalau misalnya kurang kencang Kita kencangkan Nah Kalau misalnya Sudah cocok Untuk settingannya Untuk yang set fill Nah Tinggal Kita Pencet Untuk yang sini Biasanya ada tombol disini Pre Atau pause Nah Kalau ada tombol pre atau pause ini Kalau tidak dipencet Itu berarti posisinya di pre Atau Dia tidak terhubung ke feeder Jadi feeder nya ini masih 0 Tapi dia bunyi Tapi kalau kita seperti ini temen temen Nah Misalnya seperti ini Kita pencet pre Kita pencet di pause Maka Volumenya ini menjadi satu Dengan FOH Seperti ini Kita naikkan Nah Tapi yang penting Kita harus bisa Nah Kayak gini ya kan Misalnya gini Jadi FOH nya ini kan Kita gak naikkan dulu Nah Otomatis Kita bisa mengatur Suara ketoran dari set fill nya dulu Seperti ini Kita atur dulu Misalnya kita mau Tambah bass nya Tambah mid nya Atau apapun itu Kita atur dulu Baru kita Bisa Lempar ke FOH Misalnya Ini FOH nya Udah gak Udah gak saya hidupkan Udah malem Jadi ini video singkat aja Begitupun untuk yang vokal Begitupun untuk yang vokal Kita nyalakan untuk yang vokal Nah Begitupun untuk yang vokal ya temen temen ya Oke Jadi Kurang lebih seperti itu Untuk cara Penataan apa Routing kabelnya Routing kabel penataan Kalau kita lagi live Atau Atau lagi ada acara hajatan Seperti itu Nah Jadi Semoga bisa dipahami Kemudian kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Atau bisa DM saya Di Danang TK Kemudian juga Silahkan juga tinggalkan Caci makinya di bawah Kalau Suka Silahkan di like Kalau gak suka Di dislike aja Oke temen temen Semoga bermanfaat Besok kita Kalau pagi Saya mau tunjukin Gimana Suara settingannya Biar Settingannya itu Biar lebih Aktual gitu ya Itu aja Untuk sekarang Cukup ini aja Untuk videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Ada penampakan Gak sih Cari-cari penampakan Cari penampakan Sampai jumpa